Brand adalah persepsi yang muncul karena kita memberikan inventory branding kita. Ada lagi, Anda punya toko, Anda punya restoran, yang jualannya sama sama toko sebelah, sama. Anda kepingin dikenal sebagai restoran yang tidak sama seperti toko sebelah. Anda tinggal bilang sama kru, oke, Anda harus ramah ya. Ramah itu adalah lebih banyak mendengarkan daripada ngomong. Jadi kru itu harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh konsumen yang datang. Jadi Anda mendengarkan, oke Bu, apa yang saya bisa bantu? Tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata-tata si Ibu ngomong gitu. Baik Bu, saya catat. Baik Bu, modalnya cuma sabar sama ramah. Nah, itu aja. Apakah untuk sabar Anda harus bayar? Tidak. Apakah untuk ramah Anda harus bayar? Tidak. Nggak keluar dana sama sekali. Jadi salah persepsi bahwa kalau mau bikin brand harus punya duit. Ya, jadi teori saya barusan mematahkan mitos itu. Seolah-olah hanya yang punya duit yang boleh bikin brand. Nah, kesalahannya dimana? Kesalahannya adalah karena Anda kepingin jadi korporat, UKM pengen naik kelas jadi korporat, kemudian sudah menjadi korporat sebelum punya kemampuan korporat. Kesalahan utama dari teman-teman UKM adalah Anda sudah berpikir seperti pola pikir korporat, padahal Anda masih berada di tingkat UKM. Sehingga seolah-olah selling dulu supaya dapat duit, baru kemudian branding. Itu pola pikir korporat dan pola pikir yang salah. Saya ini sedang bicara sama UKM. Jadi kalau Anda itu UKM, bangunlah brand, bangunlah persepsi dengan inventory yang tidak perlu keluar duit. Salah satu contoh. Kalau Anda jual makanan, maka makanan itu masuk mulut, langsung ke perut. Makanannya. Rasanya kemana? Rasanya itu naik ke otak, dicatat oleh otak. Ketika Anda bikin rasa yang sama dengan tuku sebelah, yaitu Anda dianggap sama. Generic product. Kalau Anda bikin merek, dianggapnya generic brand. Untuk menunjukkan kebetulan generic. Tugas Anda adalah membuat rasa yang beda. Buat rasa yang unik. Makanya teman-teman suka bilang, ini sate padang loh. Karena apa? Rasanya beda dengan sate madura. Sate madura itu di dalam persesi publik, pasti ayam, pasti sama-sama dibakar, pasti pakai kacang dan pakai kecap. Kalau sate padang, itu rasanya sudah langsung dicatat. Jadi, teman-teman jangan pernah berpikir bahwa kalau mau nge-branding, itu harus punya duit. Pengalaman saya 52 tahun, itu memang bilang begitu. Tapi itu adalah mindset korporat. Kalau UKM tidak perlu begitu. Mengapa? Satu, UKM itu arena bermainnya lokal. Korporat, arena bermainnya nasional. Jadi, kalau UKM mau naik kelas, artinya Anda dari arena yang lokal, pindah ke nasional. Itu UKM jadi korporat. Mindsetnya berubah. Tapi, selama Anda jadi UKM, bermainlah lokal. Terus, korporat itu punya kelebihan. Kelebihannya adalah besar. Modal besar, bisnisnya besar, untungnya besar, kemudian, karyawannya banyak, terus, pembentukan gudang yang besar, pokoknya semua besar. Nah, kelemahan dari korporat itu ada pada kelebihan itu. Justru karena dia besar, dia itu susah move on. Susah berubah. Rigid sifatnya. Organisasinya rigid, aturannya rigid. Rigid itu baku, tidak bisa digoyang, tidak bisa mudah dirubah. Bayangkan kalau pabrik Indomie, diputuskan untuk jualan Sotomi. Sama-sama mi. Tapi yang Sotomi pakai kangkung. Itu untuk mengolah kangkungnya itu, itu butuh waktu rapatnya, mungkin dua tahun. karena ada penambahan karena ada penambahan alat, ada perubahan SOP, ada perubahan teknik, dan segala macam. Jadi, kelemahan korporat ada pada kelebihannya, yaitu besar. nah, bagaimana dengan UKM? UKM itu kelemahannya, semuanya serba kecil. Semuanya sudah tidak, semuanya serba tidak punya. Modal tidak punya. karyawan sendirian, paling dibantu istri sama sopir. Kemudian, gerobaknya kecil. Semua serba kecil. Kelebihannya di mana? Kelebihannya itu adalah justru di kecilnya itu. Kelebihan UKM itu ada pada kelemahannya. Mengapa? Karena kecil, UKM jadi lincah. Hari ini jualan bakso, minggu depan jualan soto, minggu depannya lagi jualan martabak, minggu depan itu tidak ada yang ngelarang, tidak pakai rapat, tidak pakai ngumpulin para manajer. Jadi, Anda lagi jualan bakso. Lagi dorong-dorong gerobak bakso. Kemudian, ada ibu-ibu pelanggan Anda panggil, Pak, Pak, sini Pak. Bapak kan jualan bakso. Iya, Bu. Saya ada pesanan nih. Oke, siap, Bu. Minggu depan saya butuh 10 ribu mangkok soto. Bukan bakso ya. Soto. Apa yang dijawab oleh Anda? Anda, saya jamin akan menjawab, bisa, Bu. Loh, Bapak bisa bikin soto? Bisa, Bu. Dalam pikirannya muter tuh. Ntar malam, gue telepon siapa ya? Teman-teman yang bisa bikin soto. Begitu. Jadi, minggu depan, dia datang ke pelanggan, bawa 10 ribu mangkok soto. Anda pindah jalur dari bakso ke soto itu gak pakai sen. Gak pakai tanda. Kayak ibu-ibu, apa namanya, emak-emak itu kalau naik motor, belok gak pakai sen. Itu keunggulannya UKM. Nah, yang saya tanya, yang saya ingin tahu, kenapa sih kok gak dipakai, dimanfaatin kelebihannya? Kenapa Anda harus bersikap seperti korporat, bikin satu produk saja untuk seumur hidup atau untuk 10 tahun? Mengapa korporat melakukan itu? Korporat itu, 10 tahun ke depan, future income-nya dijamin atau dibebankan kepada produknya. Nah, kalau begitu mati sih UKM. Karena UKM itu, future income-nya selama 10 tahun dijamin oleh orangnya. Gitu. Oleh karena itu, saya selalu bilang bahwa UKM itu cocoknya personal brand. Agar supaya, kalau personalnya sudah punya brand yang kuat, sudah dipercaya oleh orang, sudah, orang sudah fanatik sama Anda, jual apa saja, dibeli. Ya. kayak Ibu Rudi. Ibu Rudi jualan sambal, dibeli. Kalau dia jualan bawang goreng, dibeli. Dia jual kermesan, dibeli. Sama kayak Nyonyasu Harti. karena ayam gorengnya, ayam kermesnya enak, jual kermesannya toh aja, laku. Sambalnya, laku. Mas Mono, jual ayam bakar, sambalnya luar biasa enaknya. Kalau dia kemudian bikin, retail produk, berupa sambal botolan, laku. ya. Jadi, ini adalah, apa, menjawab pertanyaan, selling dulu, atau branding dulu. Samb iku. Samb awak? Samb awak.